Halo sahabat setia channel Ratud Kembali lagi saya hadir seperti biasa ya Untuk menemani teman-teman Berbagi pengalaman dan berbagi ilmu tentang dunia bonsai pastinya Nah dalam video kali ini Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Percobaan saya ya Mencoba tanam setek dari Bahan bonsai jenis Hoki anti bunga ya Nah Dalam video teman-teman sudah bisa lihat ya Bisa lihat sendiri Ini Bahan setekan Hoki anti bunga Saya coba langsung Tanam Pada sebuah media ya Ini saya lakukan Kurang lebih sekitar Dua setengah bulan yang lalu ya Nah Dalam penanaman tersebut Saya langsung Melakukan pemotongan Pada bahan bonsai Hoki anti dan Sekaligus saya langsung tanam ya Saya melakukan percobaan tersebut Dan sekarang saya Ajak teman-teman untuk melihatnya sendiri ya Saya akan coba cabut dulu Beberapa dan Kita lihat Perkembangannya seperti apa ya Kayaknya sih sudah tumbuh ini Karena terlihat disini Daun barunya sudah banyak mulai tumbuh ya Bahkan ada yang sudah Tumbuh bunga seperti itu Oke teman-teman Nah sambil menyaksikan ya Maksud saya sambil menyaksikan video ini Silahkan dulu ya Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon bantuannya ya Untuk subscribe channel saya Dan sekaligus boleh di like Juga di komenin Biar nantinya Video ini makin seru Dan Pengalaman saya Makin banyak bisa Saya bagikan ke teman-teman Oke teman-teman Saya coba cabut beberapa ya Kita lihat bersama-sama Nanti hasilnya seperti apa Nah teman-teman Ini hasilnya ya Kita bisa lihat sendiri Akarnya sudah Banyak seperti ini ya Saya coba yang lain Juga ya Nah Tidak lihat teman-teman ya Artinya Kesimpulan dari video ini adalah Bahan bonsai jenis Okianti ya Itu bisa disetek ya Bisa disetek Biasanya kita kan melakukan Pengembang biakan tersebut Dengan Cara Dicangkok ya Itu yang biasa Kita lakukan Nah ternyata juga Bahan bonsai jenis Okianti Bisa dicangkok langsung Maksud saya Di setek langsung ya Tanpa harus dicangkok dulu Nah Satu hal yang Perlu saya Kasih tau ke teman-teman ya Kalau Mau Proses Ataupun jenis Pengembang biakannya Jenis Jenis Setek ya Yang saya perlihatkan Seperti sekarang ya Itu Pertama teman-teman Harus memastikan dulu ya Pohonnya Sehat apa enggak ya Pastinya yang sehat Yang sehat kita tanam ya Biar nantinya Perkembangannya Juga Ataupun pertumbuhannya Bagus seperti itu Selain itu Untuk jenis Setek ya Untuk jenis setek Ini Kita khususkan ke Cabang Ataupun Batang yang masih-masih kecil ya Di ujung-ujung Cabang Cabang Ataupun Batang Yang masih-masih Berukuran kecil ya Dan masih muda Seperti itu Kalau yang ukurannya Sudah Besar Dan agak Tua Seperti itu Hasilnya kurang maksimal ya Masih Minim Keberhasilannya Seperti itu Nah kita coba Carikan tempat yang Lebih Terang ya Yang lebih Bagus dulu Untuk melihat Hasilnya Seperti itu Nah teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri ya Buktinya bahwa Okianti Ataupun bahan Bahan bonsai okianti Bisa kita kembang biakan Dengan cara Disetek Nah Selain pohonnya yang Sudah subur Yang sudah sehat ya Yang akan kita setek Yang akan kita kembang biakan Hal lain yang Saya sudah katakan tadi Pula ya Kita hanya bisa Lakukan setek Pada ujung-ujungnya ya Ujung-ujung Cabangnya Yang masih-masih mudah Seperti itu Hal lain juga Yang perlu teman-teman Ketahui Untuk melakukan Proses ini adalah Tanaman Ataupun bahan Bonsai indukan Dari Okianti Yang akan kita setek Itu sudah Berada dalam Maksud saya adalah Sudah ditanam Di pot Lama Seperti itu Artinya Kalau kita Bilang Makhluk hidup Yang lain ya Misalkan burung Bahannya Ataupun Tumbuhannya Sudah Jinak Seperti itu Kalau kita pelihara Di pot Nah artinya Kalau Kalau bahan Okianti Yang masih liar Kalau kita Misalkan Bahan masih kita Ground Kita setek Itu kemungkinan Hidupnya Untuk Pengembangan Biakan Jenis setek Kurang berhasil Seperti itu Entah apa Mungkin Mungkin sudah Sudah Kayaknya halamnya Seperti itu Seperti itu Teman-teman Nah Sekali lagi Jika teman-teman Ingin melakukan Proses Pengembangan Biakan Dari Bahan Bonseo Kianti Yang Mau Proses Setek Kita langsung Pemotongan Dan langsung Kita tancapkan Aja ke media Kita taruh Di tempat Yang agak Teduh Sebentar Beberapa Hari Terus kita Carikan Sinar Seperti biasa Nah Hasilnya Adalah Seperti yang Teman-teman Lihat sekarang Ini Sudah Tumbuh Subur Seperti itu Bahkan Ada yang Sudah Berbunga Dan daunnya Sudah Mulai Lebat-lebat Serta Akarnya Sudah Banyak Nah Proses selanjutnya Adalah Pastinya Kita Carikan Media Ataupun Kita buatkan Media Kita sediakan Media Yang lebih Subur lagi Yang tempat Tadi Kan hanya Tempat Sementara Teman-teman Sahabat Setia Dimanapun Anda Berada Kurang Lebih Seperti itu Dulu ya Saya Buatkan Video ini Tentang Hasil Uji Coba Saya Tentang Cara Pengembang Biakan Bahan Bonsai Okihanti Dengan Cara Setek Bukan Cangkok Setek Ini Nah Semoga Video ini Tentunya Bermanfaat Bagi teman-teman Dan silakan Teman-teman Bisa Coba Di rumah Harapan Saya Semoga Percobaan Anda Berhasil Seperti itu Dan Video ini Memang Sangat Sangat Penting Ya Sangat Penting Karena Dengan Proses ini Kita Bisa Melakukan Pengembangan Biakan Lebih Cepat Seperti itu Tanpa Arus Cangkok Nah Teman-teman Sahabat Setia Sekian Dulu Video saya Kali ini Sekali lagi Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Pada Video-video Saya Selanjutnya Salam Satu Hobi Sampai Sampai